Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan tengah minggu. Dan tidak terasa kita sudah berada di bulan Desember dan sudah memasuki minggu-minggu Advent. Dan Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan sebelum kita belajar sesuatu yang berhubungan dengan Natal. Malam hari ini saya rindu sekali membawa kita kembali melihat salah satu komisi yang ada di gereja kita. Dan hari ini kita bertemu dengan komisi wanita. Satu komisi yang sangat indah di mana ibu-ibu boleh bersekutu satu dengan yang lain. Menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan bersama-sama, saling mendoakan, saling menguatkan. Dan juga belajar mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Dan kiranya melalui komisi wanita banyak ibu-ibu boleh diberkati dan juga menjadi berkat bagi sesama. Mari ibu-ibu yang belum bergabung bersama dengan komisi wanita, kami sangat mengharapkan ibu-ibu boleh bergabung bersama dengan kami. Dan kami tunggu kehadiran ibu-ibu. Dan untuk sementara ini kami masih bersekutu secara online di Sabtu pertama dan Sabtu ketiga. Kiranya kebersamaan kita akan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dan juga menguatkan kita satu dengan yang lain. Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tentu akan merasa ada sesuatu yang kurang kalau dalam ibadah Natal tanpa menyanyikan lagu Malam Kudus. Lagu Malam Kudus merupakan salah satu lagu yang sangat terkenal dan dinyanyikan di hampir semua ibadah Natal di seluruh dunia. Tapi pernahkah kita yang sudah sekian kali menyanyikan lagu ini bertanya tentang sejarah lagu yang sangat terkenal ini. Dan di minggu-minggu Advent ini kita akan sama-sama belajar hal-hal yang menyangkut dengan Natal. Dan malam hari ini kita akan melihat secara sederhana tentang sejarah lagu Malam Kudus. Saya akan membaca beberapa kutipan yang bisa dipercaya tentang sejarah lagu Malam Kudus. Menjelang hari Natal tahun 1818 orgel di gereja desa Oberndorf dalam keadaan yang sangat parah karena digigit oleh tikus-tikus dan mengalami kerusakan. Dan sampai menjelang Natal orgel itu belum bisa diperbaiki dengan baik. Dan sudah menjadi satu tradisi bahwa setiap menjelang Natal ada drama Natal yang dipentaskan dengan begitu baik dan banyak jemaat Tuhan yang hadir untuk menyaksikan drama Natal tersebut. Dalam kondisi seperti itu, ruangan gereja yang masih berantakan karena orgel itu belum selesai diperbaiki. Ini syukurlah ada seorang pemilik rumah yang besar mengundang para pemain drama bersama dengan seluruh jemaat untuk bisa mementaskan drama di rumahnya. Dan dalam situasi itu, waktu drama Natal dipentaskan hadirlah seorang pendeta muda yang bernama Joseph Moore menyaksikan drama Natal yang luar biasa itu pada tanggal 23 Desember. Sesudah drama Natal itu selesai, pendeta Moore tidak terus pulang. Ia mendaki sebuah bukit kecil yang berdekatan dari puncaknya yang memandang jauh ke bawah dan melihat desa di lembah yang disinari cahaya bintang yang gemerlapan. Sungguh malam itu indah sekali. Malam kudus, malam yang sunyi. Pendeta Moore baru sampai ke rumahnya menjelang tengah malam. Tetapi ia belum juga siap tidur. Ia menyalakan lilin lalu mulai menulis sebuah syair tentang apa yang telah dilihatnya dan dirasakannya pada malam itu. Keesokan harinya pendeta muda itu pergi ke rumah seorang temannya yang bernama Franz Gruber yang juga masih muda dan menjadi seorang pemimpin paduan suara di gereja yang sama tempat pendeta Moore melayani. Pendeta Moore lalu memberikan selai kertas lipatan kepada kawannya itu. Inilah hadiah natal untukmu katanya. Sebuah syair yang baru saja saya karang tadi malam. Temannya dengan sangat senang mengucapkan terima kasih. Setelah mereka berdua diam sejenak lalu pendeta muda itu bertanya Mungkinkah engkau membuat lagunya? Franz Gruber senang atas saran itu. Segera ia mulai bekerja dan syair hasil karya Joss Moore. Penduduk desa berkumpul untuk merayakan malam natal. Dengan keheranan mereka menerima pengumuman bahwa termasuk pada acara malam itu ada sebuah lagu natal yang baru. Franz Gruber sudah membuat aransemen khusus dari lagu ciptaannya untuk dua suara diiringi oleh gitar dan paduan suara. Mulailah dia memetik senar pada gitar yang tergantung di pundaknya. Lalu ia membawakan suara bas sedangkan pendeta Joss Moore menyanyikan suara tenor. Paduan suara gereja bergabung dengan duet Joss Moore dan Franz Gruber pada saat yang telah ditentukan itu. Dan untuk pertama kalinya lagu Malam Kudus diperdengarkan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih sama dengan kita pada saat ini. Lagu Malam Kudus adalah satu lagu yang membawa kita mengingat kembali kisah kelahiran Kristus juru selamat kita. Tapi bagaimana dengan hati kita ketika kita menyanyikan lagu Malam Kudus? terkadang kita bisa menyanyikan dengan sangat merdu tetapi hati kita tidak seperti apa yang kita nyanyikan. Sudaraku sudah berapa kali kita menyanyikan lagu ini dan adakah perubahan yang terjadi dalam hati kita tatkala kita menyanyikan lagu ini seperti yang dinyanyikan oleh pendeta Moore dengan kawannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih saya rindu membawa kita menyanyikan pujian ini Malam Kudus dari Kidung Jemaat nomor 92 kita akan nyanyikan ayatnya yang kedua saja. Kidung Jemaat 92 ayatnya yang kedua. Malam Kudus sunyi senyap kabar baik menggegap bala surga menyaikannya Kau gembala menyaksikannya Lahir Raja Sialu Lahir Raja Sialu Saudaraku pujian yang luar biasa sekali pujian yang mengingatkan kita bagaimana kehadiran Kristus Raja Damai itu untuk memberikan ketenangan bagi kita memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang kekasih saya akan membacakan dua ayat saja dari Injil Lukas pasal yang pertama dan biarlah dua ayat ini kembali meneguhkan kita seperti pujian Malam Kudus menolong kita menolong kita mengingatkan kita Yesus lahir untuk kita Yesus lahir memberikan kekuatan bagi kita Yesus lahir memberikan damai bagi kita Injil Lukas pasalnya yang pertama ayat 78 dan ayatnya yang ke-79 oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara biarlah pujian Malam Kudus dan dua ayat kebenaran firman tadi menolong kita mengingatkan kita bahwa kita tidak sendiri Tuhan menolong kita memberikan kekuatan mengawali kita memberikan damai bagi kita kita akan berdoa saya akan memimpin Bapak Ibu untuk berdoa mari Saudaraku ketika kita menyanyikan pujian Malam Kudus biarlah hati kita sungguh-sungguh diarahkan kepada dia Allah yang Kudus Allah yang mengasihi kita kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Tuhan Yesus yang mau lahir bagi kami Tuhan kami sadar betul sekian banyak kali kami nyanyikan lagu Malam Kudus dan kadangkala kami bernyanyi dengan hati yang tidak Kudus ya Tuhan tolong kasihani kami biarlah di minggu-minggu ini minggu-minggu Advent ini tatkala kami mempersiapkan hati kita hati kami untuk menyambut kelahiran Tuhan tolong kami supaya kami boleh meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami selama ini yang mungkin hanya mempersiapkan secara lahirnya dengan begitu banyak keramaian-keramaian tapi biarlah Tuhan dengan pergumulan di negeri kami saat ini kami mau belajar datang kepadamu menyambut engkau dengan segala kesederhanaan Tuhan tolong jaga hati kami ubah hati kami Bapak supaya kami lebih menghargai akan kehadiran engkau hamba berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat khususnya yang mengikuti renungan tengah minggu ini Tuhan tolong kami kalau mungkin ada pergumulan-pergumulan yang sulit sampai saat ini ya Tuhan yakinkan kami engkau ada di tengah-tengah kami engkau memberikan kekuatan bagi kami untuk boleh melewati semuanya terima kasih Tuhan Yesus terima kasih berkati seluruh anak-anakmu yang mengikuti renungan tengah minggu ini dalam nama Yesus kami berdoa amin terima kasih terima kasih